Intro Setelah kembali ke vila, Long Hao Chen sekali lagi mengeluarkan Arya Sang Dewi Cahaya. Semua rekannya dibuat terpesona oleh aura yang dikeluarkan pedang tersebut. Ini memang pantas disebut dengan pedang dewa. Di depan semua orang, Long Hao Chen berkata dengan tenang. Semuanya silahkan kembali untuk beristirahat. Besok kita akan pergi dan menaikan kelas kita menjadi pasukan komandan. Instruksi sederhana ini menjelaskan semua rencana masa depannya. Semua orang segera bergegas kembali ke kamar masing-masing. Pada keesokan harinya, di dalam menara misi pasukan pembur iblis. Di lantai dua, sekelompok pemuda berjumlah tujuh orang yang melanjutkan perjalanan mereka setelah menunjukkan token sebagai pasukan pembur iblis kelas jenderal. Anggota staf yang bertugas memberikan tatapan hormat kepada para pemuda ini. Petugas ini segera memberitahu jika ingin menaikan ke kelas komandan. Itu mengharuskan semua anggota sudah berada di langkah ke enam dari kultivasi. Dan juga membayar seratus ribu poin kontribusi. Selain itu, pasukan tersebut juga akan menjalani sebuah ujian terlebih dahulu. Tanpa ragu, itu merupakan kelompok dari Long Hao Chen. Saat ini, Long Hao Chen mengangguk dan setuju mengikuti ujian tersebut. Kemudian, dia memberikan seratus ribu poin kontribusi kepada petugas. Selain itu, dia juga mengisi formulir untuk nama di dalam pasukannya. Setelah menyerahkan isi formulir tersebut, petugas kemudian memberikan arahan dengan ujian yang akan mereka lakukan. Dengan memimpin jalan di depan, petugas ini membawa semua orang pergi menuju tempat ujian yang akan berlangsung. Tepatnya, itu di dalam Stadion Kuil Pracurit. Dengan cepat, semua orang telah tiba di tempat ujian. Pracurit dari aliansi tidak memberitahu mereka bahwa orang yang bertanggung jawab untuk pengujian sudah ada di sana. Dan lebih jauh lagi, mereka sebenarnya adalah sekelompok dengan enam orang. Dari peralatan mereka, terlihat bahwa mereka masing-masing berasal dari kuil yang berbeda. Dan semuanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Melihat kelompok tujuh orang yang dipimpin oleh anggota staf memasuki stadion, enam penguji ini saling bertukar pandang. Melihat kelompok tersebut yang tampak masih muda. Mereka menunjukkan beberapa kejutan yang besar. Namun, ketika petugas menunjukkan formulir kepada penguji kesatria, mereka mengerti bahwa tidak ada kesalahan. Dan mereka telah benar-benar siap untuk lulus ujian untuk naik ke kelas komandan. Namun, berapa umur mereka? Bahkan tampaknya belum ada dari mereka yang mencapai usia 25 tahun. Meskipun mereka masih merasa ragu, tidak ada yang bisa dikatakan oleh para penguji ini. Bagaimanapun, formulir yang diisi kelompok Long Hao Chen sudah sangat jelas. Sesuai dengan kultivasinya masing-masing, para pemuda ini memang memiliki kekuatan untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Long Hao Chen saat ini melangkah maju. Tiba di depan 6 penguji, dia segera memberi hormat kesatria setandar. Salam para penguji. Aku Long Hao Chen, kapten dari pasukan Bung Riblis, menerima ujian kenaikan kelas. Di depannya, penguji kesatria yang memimpin kelompok lain juga memberi hormat kesatria. Aku kesatria yang akan mau ujimu kali ini. Setiap orang harus menjalani ujian kami terlebih dahulu. Tetapi pertama-tama, kami perlu memeriksa energi spiritual kalian. Kemudian kita akan bisa memulai ujian kekuatan. Mendengarnya, pasukan Long Hao Chen segera bergegas maju dalam barisan. Setiap penguji telah memberi mereka sebuah kristal. Yang digunakan untuk memperkirakan energi spiritual internal. Dan tugas pertama bagi mereka adalah melepaskan sayap spiritual sebelum menjalani ujian. Di bawah tatapan kaget para penguji, ketujuh dari mereka segera menyebarkan delapan pasang sayap spiritual. Gelombang energi spiritual dasar yang kuat segera memenuhi udara dalam Stadion Kuil Prajurit. Pemeriksa lainnya masih lebih baik. Meski mereka melihat anak-anak muda ini masih sangat muda. Untuk berani menerima ujian, mereka harus punya rahasia sendiri. Tetapi, penguji kesatria itu benar-benar terkejut. Pada saat Long Hao Chen melepaskan keempat sayap, penguji ini benar-benar terkejut. Menatap kosong dan tidak bisa berkata-kata. Menjadi seorang kesatria tingkat tinggi. Dia telah melihat jumlah energi spiritual yang tak terhitung di masa lalu. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sayap yang aneh. Itu terdiri dari dua pasang sayap. Penguji lainnya juga memperhatikannya dengan penuh perhatian. Keempat sayap ini memang terlalu jarang terlihat. Penguji kesatria bertanya dengan ragu-ragu pada Long Hao Chen. Long Hao Chen, apa yang terjadi dengan sayap spiritualmu? Di depan, Long Hao Chen segera memberikan jawaban. Aku juga tidak tahu. Ini sangat mungkin dihasilkan dari variasi energi spiritualku. Sedangkan di sisi lain, si Masian melanjutkan. Senior, kapten kita memiliki bakat yang unggul. Tentu saja itu tidak seperti orang biasa. Mendengarnya, penguji kesatria tampak ragu-ragu. Kemudian dia berkata sekali lagi. Karena sayap spiritual khususmu. Kami harus melaporkan situasi ini kepada aliansi. Tetapi yang lain sudah dapat memulai ujian masing-masing. Setelah mengatakan itu, penguji kesatria buru-buru pergi. Sementara penguji lain juga merasa sangat penasaran. Tetapi ujian harus dilanjutkan. Sejak penguji kesatria pergi, Long Hao Chen dan Han Yu secara alami hanya bisa menonton sisanya dari jauh. Berdasarkan urutannya, yang pertama diuji adalah Wang Yuan Yuan. Yang lain, untuk sementara mundur dari dalam arena. Hanya meninggalkan Wang Yuan Yuan dan penguji dari kuil prajurit di dalam arena. Penguji dari kuil prajurit ini memiliki tubuh yang koko dan perawakan yang sangat mengesankan. Di tangan kirinya ada perisai dan di tangan kanannya ada pedang yang berat. Saat ini, dia tampak sedikit tidak puas terhadap Wang Yuan Yuan. Pembur iblis dan orang biasa jelas itu tidak sama. Dengan kedua sisi pada langkah ke-6, Pembur iblis setidaknya akan mampu menangani 2 atau 3 lawan biasa. Meskipun Wang Yuan Yuan masih sangat muda, penguji ini masih sangat berhati-hati. Apakah kamu sudah siap? Penguji prajurit bertanya pada Wang Yuan Yuan. Di depannya, Wang Yuan Yuan segera menjawab. Senior, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, perisai jiwa ilahi raksasa segera dikeluarkan. Itu membuat penguji prajurit cukup ketakutan. Perisai mengerikan ini bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dan membawa aura mendominasi yang dengan berani menyebar. Sambil menyematkan 3 permata spasial ke dalam perisai, Wang Yuan Yuan bertanya kepada penguji. Senior, bagaimana agar kita lulus ujian? Di depan, penguji menjawab dengan ekspresi yang sedih. Kami penguji semuanya kira-kira peringkat kelima dari langkah ke enam. Kamu hanya perlu mengalahkan kami untuk lulus ujian. Mendengar itu, Wang Yuan Yuan lalu menganggup. Baiklah, kalau begitu aku sudah siap sekarang. Pertempuran segera dimulai. Tetapi itu hanya berakhir dalam satu pukulan. Benar, dari awal sampai akhir, Wang Yuan Yuan hanya menggunakan satu serangan. Dan itu benar-benar pergi untuk menguji kemampuan tunggu roh miliknya sendiri. Jika dilihat, serangannya sangat sederhana. Dia langsung berteleportasi sebelum tiba di belakang penguji prajurit. Dan setelah itu, melanjutkan dengan serangan. Penguji prajurit itu hanya tepat waktu untuk menggunakan perisainya untuk melawan secara naluri. Tetapi segera perisainya itu rusak dan pria itu dikirim terbang. Mendarat 20 meter jauh dari tanah. Dan ujian sudah berakhir. Di sisi lain, empat penguji yang memperhatikan jalannya pertempuran, mereka tampak ketakutan. Apa itu tadi? Bukankah dia baru saja menggunakan teleportasi? Beberapa pertanyaan ini terlintas dalam benak empat penguji lainnya. Sedangkan di dalam arena, penguji prajurit memberikan pandangan kepada Wang Yon-Yan. Kemudian, dia berkata dengan keras. Ujian telah selesai, kamu lulus ujian. Setelah mendengar itu, Wang Yon-Yan segera memberikan hormat sebelum kembali berkumpul dengan rekan-rekannya. Pada saat ini, keempat penguji masih dalam keadaan yang terkejut. Sementara, di sisi lain, Chaire perlahan mendekati tengah arena. Penguji dari kuil asasin langsung menyipitkan matanya. Menjadi seorang asasin veteran, dia tahu dari jejak Chaire bahwa orang ini tidak lemah sama sekali. Dan lebih jauh lagi, formulir itu mengatakan bahwa orang ini adalah wakil kapten mereka. Tiga penguji lainnya menganggu ke arah penguji asasin dengan penuh semangat. Itu mengisaratkan bahwa dia harus memulihkan wajah mereka yang hilang. Mata penguji asasin dipenuhi dengan kilatan yang tajam. Saat dia menuju ke arena dengan langkah-langkah yang cermat. Saat ini, tangan Chaire menyala. Dan tongkat hijau yang dia gunakan sebelumnya muncul di tangannya. Kemudian, menunjukkan pada penguji tersebut dan berkata dengan ringan. Aku sudah siap. Di depannya, penguji itu merasa sangat marah. Bukankah aku sedang dipandang rendah sampai-sampai dia ingin menanganiku dengan sebuah tongkat hijau? Menahan amarah dengan susah payah, penguji menghilang dalam sekejap. Kemampuan menghilang yang sederhana dengan cara ini akan memberinya keuntungan besar dalam kekuatan. Sedangkan di sisi lain, Chaire berdiri di sana tak bergerak. Tiba-tiba bayangan melintas di udara. Dan dua kilatan cahaya hitam mengarah dari atas kepala Chaire. Tepat pada saat ini, Chaire mulai bergerak. Terlihat bahunya hanya bergoyang sedikit. Sebelum Chaire berubah menjadi enam bayangan. Tepatnya, ada enam dari dia sekarang dan enam tampak sama nyata seperti aslinya. Lebih menakutkan lagi, kenam dari Chaire sebenarnya bergerak secara berbeda. Menyerang dari bawah saat enam tongkat hijau membentuk jaring tanpa celah di udara. Sama dengan sebelumnya, pertempuran berakhir begitu saja. Bagian belakang dari penguji asasin jatuh dengan keras ke tanah saat enam Chaire langsung bergabung menjadi satu. Tongkat hijau diarahkan ke tenggorokannya sebelum dia segera kembali ke arah rekan-rekannya. Penguji asasin tidak mengambil kerugiannya terlalu keras. Dia dengan cepat berdiri tetapi tidak pergi begitu saja. Hanya bertanya dengan penuh rasa penasaran. Mengapa bayanganmu bisa dibagi menjadi enam? Bahkan aku hanya dapat membaginya menjadi tiga. Di depan, Chaire dengan tenang menjawab. Aku tidak memiliki kewajiban untuk memberi tahumu. Dan kamu tidak mungkin akan mencapai hal yang sama sepertiku. Pada saat dia mengatakan itu, dia sudah kembali ke samping Long Ho Chen. Di sisi lain, saat ini para penguji bahkan memiliki ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang. Menghadapi pemburu iblis yang ingin naik tingkat dikalahkan benar-benar normal bagi mereka. Tetapi dikalahkan secepat ini bukanlah hal yang normal. Selain itu, lawan yang mengalahkan mereka jauh dari tingkat energi spiritual mereka. Pengujian dilakukan dengan cepat. Lin Xin, Simasian, serta Chen Jinger juga melewati ujian dengan mudah. Jika dibandingkan dengan ujian dalam menara kematian, ujian ini jauh lebih mudah. Setelah beberapa waktu kemudian, penguji kisatria saat ini telah kembali. Di depan, penguji penyihir dengan tidak senang dia menjawab. Kita semua sudah kalah, hanya kamu satu-satunya yang tersisa. Mendengarnya, kisatria itu bertanya dengan kaget. Itu sangat cepat, mengapa kalian semua dikalahkan secepat itu? Mendengar itu, penguji lainnya tidak menjawab. Tetapi memberinya tata penangku sebelum mereka berbalik. Kemudian, penguji kisatria melangkah maju untuk menghadapi Long Ho Chen. Lalu, berkata dengan nada yang jauh lebih sopan dari sebelumnya. Kapten Long Ho Chen, situasimu sudah dilaporkan kepada kepala kisatria suci. Dia berkata bahwa kamu akan mengalahkan kisatria kuil ini untuk naik bangkat. Mendengar itu, Long Ho Chen memberikan pandangan terkejut ke arahan Yu. Dia merasa kisatria suci hankian tidak membiarkan pasukan mereka naik tingkat secepat ini. Dengan melangkah maju, dia memberi hormat kepada kisatria langkah ketujuh di samping penguji sebelumnya. Salam senior kisatria yang terhormat. Bolehkah aku bertanya apakah Anda merupakan kisatria mitril? Di depan, kisatria itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menjawab dengan tenang. Aku bukan kisatria mitril, tetapi itu juga telah menjadi tujuanku. Setelah mendengar itu, Long Ho Chen dengan penuh percaya diri, dia kemudian menjawab. Karena Anda merupakan bukan kisatria mitril, maka ujian kita bisa dimulai. Setelah kalimat ini terdengar, penguji kisatria itu memberikan pandangan terkejut kepada Long Ho Chen. Dia bergumam dalam pikirannya. Apakah dia benar-benar berencana untuk menerima ujian ini? Dari sudut pandangnya, kepala kisatria suci hankian jelas memberi perintah ini untuk mempersulit mereka. Ini seharusnya dilakukan demi melindungi mereka. Tetapi, saat ini sebenarnya memilih untuk menantang lawan selangkah lebih tinggi dari mereka. Menantang seorang lawan selangkah di atas adalah tugas yang mustahil. Kesenjangan antara langkah-langkah datang dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dan melawannya seharusnya itu tidak mungkin. Kesatria Kuil saat ini tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk sebagai jawaban dan berkata dengan sopan. Kapten Long Ho Chen, aku telah mendengar ceritamu di medan pertempuran. Dan aku sangat menghargai kekuatanmu. Kamu adalah pahlawan sejati. Dalam sekejap, Long Ho Chen menyadari bahwa orang ini sepertinya telah mendengar tentang dia melalui seseorang di kota selatan. Karena pihak lain telah mendengar semua yang terjadi di kota selatan, dia tidak akan meremehkannya sedikitpun. Tepat saat Long Ho Chen sedikit tertekan, Kesatria Kuil ini segera memanggil tunggangannya sendiri. Dengan kilatan cahaya terang, sekor unicorn putih muncul di sampingnya. Kesatria Kuil ini juga mengeluarkan sebuah tombak di tangan kanannya. Tombak itu bersinar dengan warna kemasan yang berkilauan. Dan itu tampak tak terbatas. Di depan, Long Ho Chen tampak terkejut. Kemudian dia berkata dengan tenang. Tidak perlu menjadi lawan yang begitu serius. Bahkan Anda memanggil tunggangan ini. Sedangkan di sisi lain, Kesatria Kuil ini mengungkapkan senyuman. Kemudian dia menjawab. Ini adalah tanda hormat yang tepat terhadap seorang pahlawan. Aku tidak memiliki kepastian untuk menang melawanmu. Jadi secara alami, aku harus berusaha sekuat tenaga. Sekarang, aku sangat merasa terhormat jika kamu memanggil tungganganmu juga. Lalu, kita bisa memulai pengujian. Meskipun dia memanggil tunggangannya terlebih dahulu, dia tidak berencana menyerang Long Ho Chen. Saat ini, Long Ho Chen menunjukkan ekspresi serius. Di dahinya, kilau ungu terlihat. Dan kemudian, sosok besar muncul di hadapannya. Itu adalah Hou Yei yang sudah mendapatkan kepala keempat. Begitu dia muncul di tengah arena, perawakannya yang hampir 10 meter mengejutkan semua orang yang hadir. Dan mata Ksatria Kuil tiba-tiba menyusut merasakan tekanannya yang kuat. Long Ho Chen segera melompat ke arah punggung Hou Yei. Empat kepala Hou Yei segera terangkat pada saat yang sama. Empat pasang matanya yang berbeda warna menggabarkan niat bertarung yang kuat. Penguji lainnya awalnya merasa sangat tertekan karena kekalahan mereka. Tetapi melihat Hou Yei muncul, perasaan murah mereka tiba-tiba tersapu. Mereka bahkan curiga bahwa mereka bukan tandingan binatang ajaib yang mengerikan ini. Tunggangan ini benar-benar layak untuk pasukan pemburu iblis. Terutama mengingat betapa kuatnya orang-orang ini. Sedangkan saat ini, Ksatria Kuil cepat kembali ke dirinya yang tenang setelah sedikit terkejut. Memberi hormat Ksatria untuk Long Ho Chen, dia berteriak dengan keras. Long Ho Chen, mari kita mulai. Mengatakan itu, Yunikonnya bergegas meluju Hou Yei dengan cepat. Tekanan yang kuat memancar darinya. Dan tangan kanan Ksatria Kuil berubah menjadi emas tanparan. Itu merupakan kemampuan brilian bodi. Dia benar-benar berusaha keras sejak awal. Tanpa perlu, Long Ho Chen memberinya instruksi. Hou Yei bergegas maju pada saat yang sama mendekati Yunikon. Beberapa suara mantra bernada rendah dan bergema terdengar pada saat yang sama dari keempat kepalanya. Dan terlihat, cahaya di matanya menjadi semakin kuat. Dan tepat, setelah Ksatria Kuil dan kuda Yunikon melayang ke langit, mereka terjun dalam sekejap. Tapi tepat, pada saat itu keempat kepala Hou Yei telah selesai merapal mantra. Setelah berevolusi, Hou Yei tidak hanya mendapatkan kepala Little Blue. Tetapi evolusinya memperkuatnya secara keseluruhan. Ini jelas terlihat dalam semua mantra yang dia gunakan. Saat ini, cahaya hijau segera muncul di langit. Itu langsung mengarah ke arah Ksatria Kuil dan juga Yunikon. Dengan, pancaran cahaya hijau memperlambat gerakan mereka ke depan. Dengan sebuah penutup, Ksatria Kuil langsung memperkuat api suci dua kali lipat. Mengarahkan lampu hijau itu dalam waktu sesingkat mungkin. Mantra angin adalah mantra tercepat. Tetapi serangan berikutnya jauh lebih kuat. Bola api dan juga bola es yang sangat besar langsung meluncur dari udara. Selanjutnya, begitu itu muncul dan terkunci pada Ksatria Kuil dan juga Yunikonnya. Udara di langit saat ini benar-benar berubah warna. Ksatria Kuil merasakan udara di depannya terbakar. Sementara, hawa dingin mencapai punggungnya. Inilah arti sebenarnya dari kombinasi antara es dan juga api. Little Light mengarahkan kilatan emas ke arah Longhochen. Kilatan cahaya kemasan yang cemerlang menjangkau dadanya. Tepat pada saat itu, Longhochen merasakan energi spiritual di tubuhnya tampaknya naik. Sedangkan di sisi lain, menghadapi serangan es dan juga api yang kuat. Ksatria Kuil tidak berani menggunakan api suci dan merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengontrol kecepatan dan arahnya ke bawah, sambil mengarahkan tombaknya ke bawah juga. Dengan dua poni besar di udara, Yunikon itu jelas bergetar hebat. Meskipun dia menghancurkan serangan dari Little Flame dan juga Little Blue, efek gabungan dari es dan juga api itu menyebabkan perubahan suhu di sekitarnya, yang mempengaruhi stabilitas fluktuasi energi spiritualnya sendiri. Mengarahkan tombaknya ke depan, dia membidik dada Longhochen. Sedangkan di sisi lain, Longhochen berdiri di punggung Hauye. Di tangan kirinya, Rishai Suci sudah bersiap dengan berani memblokir serangan tersebut. Tepat pada saat itu, cahaya kemasan diam-diam muncul di belakangnya. Api emas merah seketika mengelilingi tubuh Longhochen. Sementara lingkaran cahaya emas yang kuat bergegas melawan serangan Kesatria Kuil. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Dan orang-orang yang menyaksikan hanya melihat Longhochen dan Kesatria Kuil saling berhadapan. Bertemu langsung untuk pertama kalinya. Semua penguji yang mengamati jalannya pertempuran pada saat ini mereka benar-benar tercengang. Pada langkah ke-6, melawan seorang dari langkah ke-7. Dia secara paksa memblokir serangan habis-habisannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Pada saat ini, di tangan Longhochen, area Sang Dewi Cahaya dikeluarkan dalam pertempuran untuk pertama kali. Pukulan pedang emas besar terbentuk di udara. Itu membentuk kilatan cahaya yang mengerikan di sektor melingkar. Itu memotong langsung ke arah Kesatria Kuil. Kesatria Kuil juga sangat luar biasa. Saat menghadapi serangan mendadak seperti itu, tombaknya segera diarahkan ke depan seperti sambaran petir. Dia membitik tepat ke inti serangan Longhochen. Benar-benar mencari titik tajam dari pedang area Sang Dewi Cahaya di tengah serangan asurannya. Dalam sekejap, suara ledakan bisa terdengar. Dalam ledakan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa jenjak emas tertinggal di armor Kesatria Kuil. Itu berasal dari kekuatan serangan asura. Serangan Longhochen akhirnya telah diblokir. Namun, ini hanyalah awal dari ketergejutan Kesatria Kuil. Pada saat, tombaknya berbenturan dengan ujung tajam dari area Sang Dewi Cahaya. Itu mengenai mutiara spiritual. Saat kedua belah pihak bentrok satu sama lain, beberapa retakan dapat terlihat pada tombak di tangannya. Selanjutnya, dengan kilatan cahaya emas, Longhochen sudah muncul sekali lagi di hadapannya. Kali ini, meluncurkan pukulan menusuk dengan pedang area Sang Dewi Cahaya. Sebuah pukulan pedang tajam segera meledak. Itu menyerbu tombak dari Kesatria Kuil sekali lagi. Benturan pedang dan juga tombak itu mengguncang seluruh arena. Dengan retakan yang keras, tombak itu pecah berkeping-keping. Sementara, serangan pedang masih mengarah langsung ke arah dada Kesatria Kuil tersebut. Dengan respon yang sangat cepat, Kesatria Kuil menghindari serangan tersebut. Saat ini, senjatanya sudah tidak ada lagi. Dan secara alami, dia telah kalah dalam pertarungan kali ini. Longhochen tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengalahkan Kesatria Kuil dari langkah ketujuh. Setelah melihat tombak itu hancur, dia tidak melanjutkan rangkaian serangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, area Sang Dewi Cahaya menghilang kembali ke dalam tangan Longhochen. Di sisi lain, Kesatria Kuil berdiri sambil menatapnya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang sangat tenang. Kapten Longhochen, kamu seharusnya menjadi Kesatria Retribusi. Sungguh kekuatan ledakan yang kuat. Aku benar-benar kalah. Tidak heran, kamu benar-benar pahlawan yang menghadapi Iblis Bulan dari langkah ke-8 di kota selatan. Keduanya berdiri di tanah dan setelah memberikan hormat Kesatria kepada Longhochen, Kesatria Kuil itu kembali berkata, Aku akan segera melaporkan kembali. Kamu dapat melanjutkan pendaftaran sebagai pasukan kelas komandan. Aku merasa terhormat bisa bertarung melawanmu. Setelah mengatakan ini, dia mundur dengan langkah besar. Longhochen tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Melihatnya, dia mengerti alasan dia berhasil menang dengan mudah sangat terkait dengan kehadiran Arya Sang Dewi Cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa senjata yang bagus dapat secara insan membalikan keadaan dalam pertempuran. Sekarang, para penguji itu menatap Longhochen dengan penuh hormat. Kesatria muda ini benar-benar mengalahkan ahli dari langkah ke-7. Selain itu, dia sangat mendominasi dalam pertempuran. Orang ini benar-benar pantas menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis yang kuat ini. Sekarang, dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, bahkan di antara pasukan kelas komandan, mereka mungkin termasuk yang terkuat. Ujian telah selesai. Rangkaian acara berikutnya berjalan dengan lancar. Setengah jam kemudian, pasukan Longhochen sekarang telah menjadi pasukan komandan nomor 64. Sejak saat itu, kelompok Longhochen secara resmi menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis yang membentuk inti kekuatan dari aliansi. Tidak ingin menunggu lama, Longhochen memimpin pasukan untuk meninggalkan menerah misi. Karena saat ini, tujuan pertama mereka adalah pergi ke landai tiga dari pusat transaksi. Dengan demikian, mereka bersiap untuk menghabiskan poin kontribusi untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka ke tingkat yang lebih besar.